Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 dan para sahabat mereka tidak ada yang merayakan tahun baru baik hijriyah maupun maseh sehingga jatuhlah dia kepada kepintahan jika itu dianggap sebagai amal ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT tetapi jika hanya sekedar adat kebudayaan mengikuti sekedar adat umumnya ikut merayakan maka jatuh kepada tasabuh terhadap orang-orang kafir menyerupai orang-orang kafir maka jika dia menyerupai orang kafir maka jatuhnya kepada apa? kepada kesiri kesirikan yakni sirik asgur tapi jika disertai keyakinan keyakinan tentang keyakinan orang-orang kafir tersebut maka masuk sirik akbar, tapi ketika tidak disertai keyakinan jatuhnya kepada sirik asgur contohnya kalau gini ditakok misalnya orang-orang boleh biteh tujuannya diumumnya secara-secara secara tidak tidak diketahui seolah-olah boleh biteh ditujuknya dengan Mbah Wali misalnya secara umum seperti itu misalnya boleh biteh panggang seolah-olah ditujukan kepada Mbah Wali tapi ketika masyarakat awam orang-orang Islam kelas awam ikut-ikutan boleh biteh kaya gana diunggai panggangnya bucu tapi gak eroh karpe butuhnya mengukur adat umumnya ngonotok maka orang-orang awam ini gak sampai sirik akbar ini gak keluar dari Islam seperti itu pemahaman ini tapi bagi mereka yang memang bertujuan untuk Mbah Wali tersebut maka dia jatuh kepada sirik akbar tapi orang awam yang anutan-anutan sebagai adat saja jatuhnya kepada sirik asgur karena perantara menuju sirik akbar sirik asgur seperti itu jatuh kepada merayakan tahun baru jatuh kepada bitah ataupun jatuh kepada menyerupai orang kafir mulanya kita termasuk keluarga kita terutama anak-anak kita ya sudah lah janganlah kita izinkan keluarlah nanti misalkan untuk setelah isa untuk apa merayakan itu apalagi setelah isa itu begadang setelah isa itu kalau gak ada keperluan gak ada kebutuhan apalagi dalam rangka kemaksiatan maka tidak disukai oleh Nabi Muhammad s.a.w bahasanya Muhammad tidak suka begadang setelah sholat isa setelah sholat isa ya kita tidur setelah tidur nanti meskipun sedikit nanti bangun untuk sholat malam atau belajar atau mengaji terserah seperti itu jadi lebih baik dan itu syariat yang diajarkan Nabi itu disamping kita itu nanti bisa beribadah dengan tenang setelah tidur setelah isa tersebut juga ternyata efek di dalam kesehatan itu juga bagus orang ini sering begadang itu rusak kesehatan sering tidak tidur setelah isa tapi ini sering tidur setelah isa orangnya itu sehat itu 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 tidak walaupun ini sunnah itu meskipun itu SPL turu bar isa itu sehat minimal jam piro paling tidak jam piro jangan melebih jam 10 karena isa itu Nabi pernah itu sekitar jam 10 10 sekitar jam 10 kalau kita tidur jangan melewati jam 10 kalau bar isa langsung tidur malah bagus terus di dalam perayaan itu sendiri terjadi banyak kemungkaran diantara diantara kemungkaran yang pertama mengikuti perayaan orang kafir tadi ini menjadi dia itu sedikit demi sedikit menjadi seperti orang kafir pada orang islam maka dia jatuh pada sirik asgur terus kemudian kemungkinan lagi membuat hari raya baru dalam islam dia kan orang islam padahal tidak ada hari raya lagi yang perlu diperayakan kecuali hari raya idul atah dan idul fitri saja terus kemudian dilarang mereka juga mengucapkan selamat tahun baru itu juga terlarang kita selamat tahun baru kita ketemu sama islam ya kita assalamualaikum saja selamat tahun baru tidak ada itu karena perayaan tahun baru itu tidak disyariatkan sehingga mengucapkan selamat juga tidak disyariatkan mengucapkan selamat hari raya idul fitri disyariatkan itu boleh selamat hari raya idul fitri selamat hari raya idul atah itu boleh tapi selamat tahun baru maka tidak diperbolehkan karena peringatan tahun baru tersebut tidak diberikan oleh Nabi Muhammad kemudian begadang, begadang tanpa keperluan itu tidak diberikan oleh Nabi Muhammad makruh kemudian lagi tabdir buang-buang harta percuma kadang nyulat itu dua piro diculat menyebel trompet menyebel trompet itu menyerupai orang-orang Yahudi karena itu siarnya orang-orang Yahudi jadi banyak kemungkaran sekali oleh karena itu kita, anak-anak kita, keluarga kita kita nasihati agar tidak mengikuti lebih baik di rumah saja lebih baik apa berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh sahabat Nabi Muhammad jadi sahabat Nabi dulu karena ashab Rasulullah dulu sahabat Nabi Muhammad mengajarkan doa ini sebagaimana mengajarkan Al-Quran ketika masuk tahun atau masuk bulan doanya Nabi Allahumma adekhilhu alayna bil amni wal iman wassalamati wal islam wajiwarim minasyaiton waridwani minar rahman jadi kita berdoa sebagaimana yang kita doakan tadi semoga besok itu kita yang pertama Allahumma adekhilhu alayna bil amni wal iman semoga kita itu diselamatkan Allah di tahun ini atau di bulan ini oleh Allah tentang islam dan iman kita dan kita diselamatkan dari godaan setan dan mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita itu harus bertakwa dan kita renungkan orang-orang yang bertakwa itu akan dimudahkan jalannya menuju kebaikan menuju surga orang-orang yang bertakwa kuncinya itu ditakwa orang-orang yang bertakwa dia tidak akan nanti keluar melayakan kenapa tahun baru gak mungkin karena mereka tahun baru itu menuju jalan keburukan kita itu harus seperti itu jadi orang bertakwa sebagaimana apa hadis saya dina alih kita renungkan hadis ini jadi pada suatu ketika nusulah yang bersabda saya dina alih tidaklah salah seorang diantara kalian kecumali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para sahabat berkata kemudian bertanya Ya Rasulullah Wai Rasulullah ini memang ditetapkan tempat kita di surga atau di neraka ditetapkan sahabat tanya apakah kita tidak itikal pasrah bongkuan saja wahai Rasulullah terhadap cacatan kita kita dicatat Allah ya pasrah wai kan ya pasrah kita dicatat kita dicatat kita dicatat kita dicatat kita pasrah wai kita dicatat sahabat nabi dulu juga seperti itu ya terus kemudian dan kita meninggalkan beramal rasah beramal Rasulullah ngaji ya Rasulullah ngaji di neraka ditetap surga ditetap tanlah apa udah ngaji kan itu sahabat nabi dulu juga pernah seperti itu terus kemudian pemahaman bagaimana nanti ini dijelaskan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikmalu beramalah kalian maka tiap-tiap diantara kalian itu masing-masing dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan ini diciptakan untuk surga dia mudah mengamalkan amalan surga ini diciptakan untuk neraka dia mudah mengamalkan amalan neraka kemudian kita bersyukur dimudahkan datang ke majestan alim dimudahkan sholat lima waktu dimudahkan tepat waktu di dalam jamaah kita harus bersyukur pada Allah itu tanda-tanda kita itu emang ahli surga itu tanda-tanda besar ahli surga itu pengecualian nanti ada tersendiri jadi beramalah kalian setiap dari kalian itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan terus kemudian Rasulullah melanjutkan sabda ada pun orang yang dia itu termasuk ahli kebahagiaan ini ahli surga ini maka dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga ini sudah lah tetap mudah 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 saja kita berada mudah 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 saya sudah selesai saya kembali mudah terus berangkat sampai kembali kalau aku setengah dua sudah berangkat karena ketika kita berangkat, aku setengah dua berangkat tidak telat, ternyata kehujanan di jalan terang, berangkat lagi di mana? di mana? di mana? dan berus ternyata kalau bujati rokok, itu garing semangat mau, semangat mau tetap harus semangat karena akan dimudahkan nanti bagaimana kita bisa dimudahkan nanti ada kuncinya di hati sini bagaimana kita dimudahkan amalan-amalan menuju surga atau kita dimudahkan menuju amalan-amalan menuju neraka itu ada kuncinya di hati sini nanti terus kemudian dan ada pun orang yang dia itu adalah ahli kesengsaraan maka dia dimudahkan oleh Allah mengamalkan amalan-amalan ahli neraka jadi mudah berbuat maksiat ciri ini mengahli neraka ini mudah berbuat maksiat ciri ini mengahli surga mudah berbuat amal soleh mulai ini sampai amal soleh wabot iya wabot sampai amal soleh berbuat maksiat nanti harus berdua kepada Allah dan mengamalkan ini ini amalan ini amalan yang kira-kira kuncinya diantaranya dimudahkan oleh Allah SWT iya dan dimudahkan seluruh urusannya mulai ketika kita itu tujuan hidup kita itu misalnya akhirat itu dimudahkan gak usah khawatir sampai bertani mau tinggal gak apa-apa dimudahkan nanti kerjaannya mau tinggal dimudahkan kalau sering ini kalau di kerjaan ngarit kalau di kerjaan ngarit di kerjaan tani itu ternyata tak tinggal ngaji bahkan tak tinggal jam 5 waktu kadang setengah jam sebelum manjing sudah ada di masjid itu kerjaan itu gak ngedir Pak karena dimudahkan oleh Allah SWT dan itu harus oh itu nanti malah dipersulit oleh Allah nanti hidupi sulit tapi ini tinggal pasrahkan oleh Allah sampai ada tujuan yang benar-benar akhirat enggak digaikan gampang kalau digaikan dalam mau biaya caranya terserah Allah SWT aku digumun kan ternyata pekerjaan yang begitu banyak itu ngatasi itu karena apa nanti kan ada kan yang ada hadis itu yakni hadis di Fatim Anas Anas bin Malik yakni mangkana til akhirat Tuhan mahu barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat ya Allah jadikan rasa kaya di dalam hatinya Allah mengumpulkan semua urusannya urusannya dikelumpukan Allah digaikan gampang ini masalahnya digaikan gampang kalau Allah yang digaikan gampang Allah terus ya gampang tenang moro-moro bar moro-moro selesai gak ada halangan tapi ini sampean gak ngono ya repot digaikan persulit nanti jadi ini jadikan Allah mengumpulkan semua urusannya urusannya muakehlah dikelumpukan Allah karena Allah digaikan gampang wahatadudun ya wahirrohimatun dia datang dengan dalam keadaan hina datang saja dunia itu tetepan ya 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 wawangkana tidun ya jatai maksudnya jatai rizki ini menggok lantamuta nafsun hata-hata stakmilaris rizkoha mumpung ya mumpung ya wawang lagi ngebut-ngebutnya kayak tinggal lah gak apa-apa gitu loh kalau tinggal ngeten itu kalau tinggal tinggal ngetennya dan sholat nyatanya pekerjaan selesai dengan sendirinya kadang sehari itu semua selesai dengan cepat karena apa gak ada halangan sama sekali dikerjakan selesai dikerjakan selesai kayak nyervis lah misalnya nyervis itu ya ini digaikan Allah angel dan dari bulak balik rada di tadi tapi ini digaikan Allah gampang lagi ditulai itu jadi selesai kan enak gitu loh itu jenisnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu sampai misalnya apa itu katakanlah traktor misalnya 4 hari itu ya ampun itu traktor kalau mau digaikan susah oleh Allah digaikan traktor yang mau gua yang piring terserah Allah subhanahu wa ta'ala penting ini karena baik tujuan hidup tujuan hidup itu nanti aku kelihatan di amal gak ada ngomongan aku tujuanku akhirat bukan nanti terlihat di amalan amalannya dia tujuan hidup ini amalan tujuanku akhirat tapi ternyata amal-amal akhirat tinggalnya karena amal-amalan yang kita nyatuhnya jadi omongan praktik itu beda jadi tujuan hidup itu nanti kelihatan jangan sampai urusan-urusan yang akhirat terkalahkan dengan urusan dunia nanti dunia itu akan di kelompoknya karena Allah digaikan mudah dan gampang gampang tenan mudah yang aku mendukung anak siji aku contoh bukan sombong aku contoh aku mendukung anak siji oleh bono padahal jaman bedal 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 bareng mendukung setahun anak siji aku mau oleh tanggung sepeda terus mendukung anak luruh terus mendukung anak telu saya ini mendukung anak telu ada kelar tuku Tegal 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 itu jenisnya dimudahkan oleh Allah s.w.t pokoknya tujuannya itu dirubah pikiran kita niat hati kita itu dirubah tujuannya itu akhirat apa yang kita kerjakan kita tujukan akhirat nanti ini kunci ini terus kemudian ya ada orang minat dunia datang dalam keadaan hina walaupun tapi maksudnya sangi sore Sari sore terpaut 2 juta Kan aneh Padahal yang dia ganti Ini kan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Tujuan dirubah Semangat kita itu harus semangat Kalau tidak semangat Kalau tidak semangat Kalau tidak semangat Kalau tidak hilang Eman-eman rugi Rugi semangat-semangat yang dulu Ketika tidak dipupuk Itu rugi Karena tidak akan Merugikan urusan dunia Tidak akan Tidak akan merugikan Sesibuk apapun kita Terus kemudian Wamangkan hati dunia Hemau dan barang siapa Tujuan hidupnya adalah dunia Jadikan kefekiran Membayangi di depan kedua matanya Aku budal ngaji Ini pergahan gak bar Padahal Tinggal ngaji malah baring Allah saya ngatur Ini tak tinggal Budal ngaji Tak tinggal jam Lima waktu misalnya Wah lagi Tidak ngebarno Anggir payah sholat tak tinggal Kan aku Kefekiran Membayang di depan matanya Terus kemudian Terus kemudian Wibuk terus tapi Tidak ada di apa-apa Akhirnya Tinggal ngaji Tinggal sholat Akhir-akhirnya Sampai seperti itu Dan itu banyak contoh Mereka itu Terutama Ngomong sama bang Malah Dengan depan Ngalor Nyatanya Utangnya gak lunas Malah Anggir tahun tambah Piyibayangkan Terus kemudian Survei Mayoritas mereka Setiap tahun Utangnya tambah Tutup lubang Galinya lebih gede Kan ngerti Anggir Ketok-ketok Tapi dia tidak akan Bahagia hidup Dia tidak akan Bahagia hidup Dia selalu Dikejar-kejar Hutan Mereka Saya suwe Saya tambah Akeh hutangnya Gak mungkin tidak Memang seperti itu Sistemnya Memang seperti itu Itu Mereka Apakah Angannya Angannya terlalu tinggi Nyawang dunia Urusan dunia Nyawang Sengduhur terus Padahal urusan dunia Kok nyawang Ngisari Bahkan Nabi Yang nanti Dilih Anggir Dino Sehat Aman Ya Dia jaga Mangan sesu 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 Kok nyawang dunia Saisi Nabi Muhammad Sallallahu Sesu Dimin Bersisunya Kan Dijatah Allah Pasti Gak mungkin Tidak Tidak Apalagi Kita Dijatah Sepuluh Dino Bola Bola Takandani Kadang Sepuluh Kilo Rompuluh Kilo Tidak 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 Beras Sepuluh Kilo Sepuluh Kilo Kilo Kan Tidak Tidak Padahal Jari Nabi Dijatah Sesu Tidak 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 Semangat 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 Ada Daliling Terus Kemudian Ini Bahaya Tadi Tidak Mencerai Berikan Urusan Tujuan Dicera Berikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Tidak Tinggal Tidak Sualat Tidak 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 Masih Tidak Tidak Pinggal Es Mat Tara! kalau misalkan apa diharga Allah Ta'ala Alam itu nanti ujiannya masing-masing ujiannya masing-masing kalau misalkan ini ngemes, tidak tinggal ngemes, ngemes rabar ini dipikirkan tapi tetap bermawon ngaji sepiral paling tidak saya kira itu hanya satu pekan sekali saja ini diadini jamannya satu pekan sekali ini satu pekan, satu, dua, tiga kali sudah ternyata tidak ada masalah ini apa yang mencoba ngajak sibuk-sibuan? ayolah sibuk aku jadi itu bahayanya disitu jadi barang siapa? barang siapa? barang siapa yang? dia itu termasuk ahli kesengsaraan maka dia dimudahkan mengamalkan ahli kesengsaraan, lihat di neraka ini hati-hati ketika dimudahkan tadi terus kemudian ini kunci ini nabi aku melanjutkan membaca ayat Al-Quran ini kunci ini jadi barang siapa? dia itu memberi dermawan dalam hal kemanusiaan dan juga dalam hal agama menginfakkan hartanya di jalan Allah kunci ini lomo pak ini kira-kira angel berbuat amal ibadah padahal kewis merasa berdiam oleh Allah tapi angel berbuat ibadah maka kunci ini tidak lomo pak mulai mulai barang siapa yang memberi dan dia bertakwa serta membenarkan pahala terbaik yang di surga terus kami akan kami akan mudahkan menuju jalan yang mudah dimudahkan oleh Allah sampai bertakwa sudah dan lain sebagainya terus kemudian apa itu membenarkan tentang surga beriman karena si jilomo atau tidak? menggocir ini takwa yang dikatakan itu tidak lomo mulai dari Al-Quran Al-ladhina yungfikuna fisarroi wa berroi orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan dia itu susah maupun dalam senang dalam keadaan lancar atau dalam keadaan seret itu tetap menginfakkan harta di jalan Allah itu ciri bertakwa mulai ini sampai dimudahkan menuju jalan yang mudah menuju surga itu tidak yang mudah oleh Allah sampai dimudahkan amal-amal soleh mulai ini sampai merasa bertakwa tapi amal soleh kok abut maksiatnya itu sampai kurang lomo itu emang emang orang-orang yang emang 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 pelang-pelang tidak masalah sepertinya tidak sampai kategori beros beros juga diperhitungkan tapi tetap hitungan dermawan itu tapi tidak sampai kok aku maksiatnya ya kunci ini sampai sampai itu ya dan barang siapa yang bahil pelit dan merasa kaya tidak butuh Allah s.w.t dan mendustakan pahala yang terbaik maka Allah mudahkan menuju jalan kesukaran dimudah menuju jalan neraka mudah berbuat maksiat itu mudah mulanya enak kita ketika kita bisa melawan ini dengan kita dermawan dan kita loman terutama dari keluarga dulu terutama itu terutama dari istri dulu makanya yang terbaik terus nabi itu yang paling baik terhadap istrinya jadi itu penting kamu mau menuju anak keluarga mungkin saudara kemudian tetangga terus insya Allah dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga mudah mengamalkan tapi ini mudah digampang menuju jalan kesukaran jalan berbuat maksiat itu mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita dihindarkan dari hal itu tapi ketika kita ternyata sudah bertakwa kita hidup akan mudah sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat at-tolak orang yang bertakwa pasti dikasih jalan keluar seandainya ciri jagung ternyata tidak ada yang 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 ada ternyata dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang ada yang jagung merubah tidak tinggal yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada ternyata sudah selesai ternyata ini video tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada dimudahkan oleh setla itu setelah yang ada yang ada yang ada disangka-sangka baru saja ternyata untuk transferan kamu dulu kalau nanti apa yang membayar SPP orang itu dua ternyata di tanggung ini aku mau di tanggung bayar transfer dulu gak disangka-sangka di transfer di transfer alhamdulillah gak ngerti kan di ketok oleh Allah mulanya jalan yang tidak disangka-sangka dan jalan keluar dari Allah dari berbagai cara mungkin kan sakit Allah kan senggera hati orang tersebut di ketok hatinya oleh Allah ternyata di transfer kan bisa kan Allah yang membuat jalan keluar terserah Allah kalau mau ikut jagung gak jadi itu jalan dari yang lain bisnisnya lancar mungkin siap ini mana lancar anaknya lancar terserah Allah subhanahu wa ta'ala kita itu harus berpikir positif terus jangan berpikir negatif akhirnya Allah juga perhitungan nanti teruwa ma ya takilah ya jalan min amri yus yus barang siap bertakwa Allah Allah menjadikan urusannya menjadi mudah ini yang penting alhamdulillah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadilah kita orang-orang yang bertakwa sehingga kita nanti dimudahkan di dalam mengaruhi kehidupan di dalam dunia ini di lanjutnya pelajarannya Mawan mungkin oleh pelajaran belak sementara pelajaran pelajaran yang urutannya yang rutinannya sekarang oh mau Arisan 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 tergantung praktek Arisan Arisan itu yang jelas dia itu akad akad kor akad 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 hutang pihutang sebenarnya Arisan itu dipotong apa dipotong oh itu namanya urunan saja insya Allah tidak ada masalah yang yang jelas yang jelas tidak boleh ada yang namanya ngepio mengerti ngepio ngepio yang ingin urunan diisi ngetona duit dan sebagainya itu tidak boleh ini Arisan sebatas kesepakatan bersama nanti dipotong untuk administrasi memang butuh beli buku butuh beli polpen insya Allah tidak ada masalah insya Allah tidak ada masalah karena itu akad 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 pinjam sebenarnya akad pinjam meminjam misalnya sampai pinjam duit terus dijalui menggutuku matre menggutukan bisa kan sampai pinjam duit ini ada biaya matre misalnya model di stempel biaya matre biaya nota dan sebagainya bisa sampai ngasih biaya itu insya Allah tidak ada masalah kalau untuk itu karena biaya buku dan tenaganya yang mencatat itu nanti kesepakatan bersama itu masalah pinjam meminjam sebenarnya bagus itu mak ini aku menarik akhirnya itu utang akhirnya itu utang sampai oleh desa itu utang tidak iya kan diutang sampai diutang kan can saya ngakeh kumau ini wujud barang itu harus ada dua akad akad pertama ya ini apa ketika dapat nanti harus akad lagi untuk barangnya tidak boleh harisan duit hasilnya barang itu tidak boleh jadi satu akad untuk dua itu tidak boleh sebenarnya akad hutang berupa duit hasilnya barang itu tidak boleh harus hasilnya duit arisan kredit tak kira arisan yang hasilnya barang karena arisan duit misalnya bayar satu setiap bulan kok oleh kasur yang jaluk kasur oleh kasur lemari itu harus dua akad misalnya hasilnya oleh satu juta satu juta ini ini arisan kena oleh satu juta ini maka jual beli kasur harus ada dua akad akad arisan yang ini pinjam-pinjam tadi terus akad jual beli ini langsung tanpa ada akad lagi maka tidak boleh kredit kredit itu boleh sistinya bagaimana misalkan yang penting tidak ada bunga tidak ada bunga tidak ada denda pie modelnya ada bunga yang benar itu begini bagi misalnya kalau tidak ada HP HP ini biasanya harganya itu pitong 100 tapi aku tengah jatak jual satu juta ini jual satu juta kredit 10 kali berarti satu bulan 100 ribu tidak ada masalah karena jual satu juta karena jual berapa pun terserah karena gelap bukan riba namanya tapi ketika telat terus dijendok ini jadi riba mulanya sampai jual barang mahal tidak apa-apa dihutangkan jual dengan harga mahal bukan riba jadi HP ini tak kurang juta tidak ada masalah dia bayarnya tetap 2 juta akad pertama 2 juta sampai hasil akhir tetap 2 juta tidak ada naik itu namanya tidak riba kalau begitu beli sepeda motor dia tidak memberitahu ada buah pokoknya saya hargai 30 juta kamu nyicir sekian tiap bulan iya sampai beli motor sampai kongkong kredit misalnya pak ini motor saya beli 30 juta kredit selama 15 bulan berarti 1 bulan 2 juta sudah selesai sampai akhir harus dana harus terkumpul 30 juta kalau lebih dari 30 juta itu baru riba tadi kalau misalnya loka tidak bisa bayar ya di tempo enggak ada masalah enggak 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 ada denda nanti jadi riba karena harga berubah di akhir harga 30 harus jadi 30 sabar kalau dia luka berapa bayar kita boleh menunda pembayaran itu memberi tunda memberi tempo itu kita dapat pahala menunda tempo dapat pahala ketika sudah jatuh tempo kok ditunda dan kita dapat pahala dari Allah yang berlipat ganda ini enggak masalah malah bagus tapi tetap ditagi tetap ditagi yondilok keadaan beda itu keuntungan bukan bunga tapi ketika begini yang enggak boleh itu begini saya punya uang 30 juta terus kemudian apa itu sampean butuh misalnya butuh sepeda harga 30 juta terus sampean tak kasih duit tak suruh beli sendiri terus langsung langsung mengambil untung maka kita mengambil untung dari meminjami uang maka ini riba tapi sampean maka sampean jual barang bukan uang kalau dua harga misalnya kalau kes sepeda motor harganya 25 juta tapi kalau kredit 30 juta enggak ada masalah enggak ada masalah yang penting memilih kes atau kredit yang jelas aku tuku ini tak kredit dengan harga 30 juta kan sudah harganya 30 juta berarti enggak ada masalah enggak ada harus sampai detik akhir juga harus 30 juta tadi berubah kan 1 juta cash kalau kredit 1 juta 200 akadnya 1 juta cash tapi enggak langsung dibayar barang sudah di rumah berubah kredit kembali akad lagi akad lagi nanti datang lagi enak aku beli yang kredit saja karena enggak boleh dua harga itu maksudnya dua harga enggak boleh dua harga itu enggak jelas tadi bisa berubah misalnya harga 30 juta 30 juta 500 karena oleh dendan dendal ketika telat dua harga itu seperti itu dua harga itu bukan berarti ini kredit camennya bukan karena memang jual kredit dan jual cash memang beda itu sudah hal yang wajar dan boleh mulanya orang yang ngadol bibit-bibit itu kan didelarang membayar panen itu enggak ada masalah mulanya sampai bisnis bibit bisnis pupuk dengan jual mahal itu sampai berarti pukuk yang mau regok 100 pitong pulau didelarang 100 misalnya tapi bayarnya panen tapi berupa barang lho aja pakai duit pakai duit pakai duit pakai duit pakai duit itu jeninya riba berarti nilai duit bukan jual pukuk setelah baru itu satu tahun pukuk harganya naik orang yang nyejir tadi disuruh menaikan tidak bisa jadi riba kesepakatan harga pertama sampai akhir harus tetap harga sama ya tidak ada masalah iya ini harga naik dinaik orang berkredit itu tidak boleh seperti itu saja mudah itu kunci umum yang pelik pelik ada tersendiri seperti lese itu leseng itu dia meminjami duit sebenarnya maka makdato kategori riba itu meminjami duit bukan menjual barang leseng di barang enggak punya dia minjami duit yang duit dealer itu dia memberikan dealer dealer memang yang menerima yang 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 menerima bank dealer yang bayar itu meminjami ke pembelinya bukan maksudnya ini dealer mencarikan sepeda motor yang memberikan dealer bukan bukan diberi uang tapi membelikan tapi sistemnya itu meminjami kalau benar-benar dia leseng itu harusnya dia benar-benar beli dari adira menjadi milik dia baru dijual orang lain itu bisa itu tidak tidak pernah menjadi milik dia sistemnya tetap sistem meminjami duit apalagi nanti ada denda ketika telat kalau kreditan barang kan hampir sama enggak barang kan beli sampai beli sudah motor ya sudah menjadi milik sampai baru jual kepada orang lain dengan kredit kan beda nanti pelajarilah di leseng kalau nanti dapat cerita dari orang leseng ternyata memang ketika diteliti dia itu meminjami uang bukan menjual barang harus beli stok sedah motor dia enggak akan mau enggak akan mau dia iya dia enggak akan mau aduh beli motor stok pengkong kredit enggak akan mau dia kenapa 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 pribaz sedangkan dia tidak memberikan perjanjian korna nanti diteliti nanti teliti di detailnya jelas yang jelas setelah dulu pernah tak tanyakan sistemnya ternyata meminjami uang pembiayaan meminjami uang berarti dia membeli kemanapun dia bebas gitu dia itu enggak punya sepeda motor untuk beli jadi dia itu memang pembiayaan peminjami uang bukan barang bukan jual barang kamu tiap bulan dapat bunga sekian persen itu seperti itu enggak ada perintiannya bunga satu dua sekian persen kamu saya pinjami ini terus ikiranya sekian pasti itu sudah pasti yang jelas kredit seperti itu riba pengen pak ini yang butuh kredit motor itu 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 kan duitnya kadang dilanjut meskipun sedikit nanti setengah jam sekarang babu adab di kodil hajat bab tentang adab buang ha hajat hajat ini kata kiasan buang air besar air kecil buang ha hajat kata kiasan kodil hajat jadi dalam bab ini nanti ada yang namanya istinjak 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 terus kemudian ada istilah istijmar istij istijmar istinjak 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 sesuatu yang keluar dari dua jalan baik air kencing maupun air tinjak dengan A air istinjak dengan A air yang pertama istinjak di dalam hal buang hajat ini yang kemudian istijmar istijmar ini coro jawa apa pak peper 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 gampang istijmar peper kuesah ya ini apa menghilangkan najis dari kedua jalan dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya semacamnya baik itu tisu ataupun daun ataupun kayu tanpa air pun sudah sah mulai ini ngersihkan najis tanpa air itu sebenarnya sah tapi ulama sepakat yang paling utamaku dengan keduanya ini dengan batu atau dengan tisu ada yang lainnya terus kemudian air contoh ini misalnya ada najis di lantai di lantai itu ini buk persihkan nganggu air langsung itu sulit pak anggel kadang malah tumur amare tapi yang paling bagus apa ambil kotorannya dengan tisu kemudian setelah hilang air itu yang terbaik tapi ketika pakai tisu saja tanpa air sudah sah sebagaimana peper ini istij istij jadi kotoran yang ini lantai sampai bersihkan dengan tisu sampai buah sampai nosok-kosok tisu terus sekiranya dicium tidak bau kotoran maka sudah suci itulah mudahnya islam sebagaimana yang terjadi di sandal atau di pakaian wanita yang nyeret kene najis ketika kena tanah lagi sudah tidak ada baunya tidak ada kotorannya sudah dianggap tidak najis itu mudah tidak usah pakai air pun sudah sah selesai tidak usah berwarna tidak usah berwarna tidak usah berwarna sudah selesai bentuk wujudnya sudah selesai ragu itu dari setan yang harus jelas tidak usah ragu keraguan itu dihilangkan, jelas-jelas gak ada nazis, jangan ragu sekarang hadis yang pertama maknanya telah asli jadi ini orang salah paham ketika telah masuk, berarti harus melebu, maknanya padahal tidak, maknanya akan masuk, meskipun jadi melebu sinter nabi, ya ini akan masuk tempat buang hajat, maknanya asli tempat yang sunyi, yang sepi yang jauh dari keramaian, yang jauh dari penglihatan orang jadi buang hajat harus menghindar dari orang, maknanya asli sunyi jadi ini orang Jawa jamban atau jumlah ini orang-orang yang berjumpul, ini orang-orang yang berjumpul, ini tidak ada kali, ini orang-orang yang berjumpul, ini jumlah dan doa ini zaman nabi, justru malah di tempat terbuka tempat terbuka, terus ngomong waduh, tidak ada lagi buang hajat kebun 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 bisa di padang pasir di tempat pokoknya yang jauh yang penting bukan di tempat di bawah pohon yang berbuah di bawah pohon yang untuk berteduh, di jahilan itu ada larangannya dari Rasulullah SAW jadi mengundang langan ini sampai mesti dilaknat orang orang kadang terdengar nanti di tempat terbuka ya di tempat terbuka sih, makanya harus milih laknat sesuatu yang dilaknat mesti kan orang melaknat kita nanti di tempat terbuka di tempat terbuka tidak boleh, ini menentukan di tempat terbuka dikiaskan di tempat-tempat dikiaskan di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya untuk buang hajat baik ini emperan baik ini halaman di tempat itu dilarang semuanya ini hadis memang tidak ada tapi itu dikiaskan di tempat-tempat yang memang nanti mengundang laknat di laknat uang sampai tidak aduh waduh ketika Nabi akan masuk tempat buang hajat waduh among kau meletakkan sinter Nabi khotamahu ing cincinnya Nabi jadi khotam itu makna aslinya itu cincin yang ada batunya, corok ini ake itu makna aslinya yang ada di matanya itu cincin khotam itu aslinya maknanya disitu alih-alih mata matanya itu khotam dikeluarkan oleh imam yang empat imam empat ya ini kemarin imam empat Abu Daud Ibn Majah ini adalah nasah imam empat menurut penulis bahwa utawi hadis Ibn Juret tidak mendengar dari Azhuri Namun dalam redaksi yang lain Riwayat yang lain ternyata Ibn Juret mendengar dari Zahid Bin Sa'ad terus kemudian Dari Azhuri Maka ternyata nyambung Sehingga hadis ini oleh Ahli hadis tetap dikatakan Hadis Ha Hasan Boleh dipakai Kena apa Cincinnya nabi kok tidak Ketika masuk kamar mandi Ada tulisannya Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Mulanya beliau Mencobot Cincin beliau Berarti kalau punya cincin Tidak ada tulisan Harus cokok enggak? Tidak Misalnya Uang dua cincin ditulis Jenennya dia Abdullah Itu kita mencobot nabi Tidak ada Ini apa yang mencobot kamar mandi Ini apa yang Buang ha Hacat tidak Kan boleh Itu termasuk Dibolehkan Menulis cincinnya Namanya dia Boleh Jadi seorang laki-laki Boleh pakai cincin Dan boleh pakai cincin Dengan namanya Di Dia Meskipun namanya Mengandung Asmaul Husna Misalnya Abdur Rahman Cincinnya tulisnya Abdur Rahman Tetep dicocot Cocot Tapi pada umumnya Akeh Tidak ada tulisan Tidak ada tulisan Tidak ada tulisan Cocot Cuma Menurut para ulama Akeh Misalnya kandil Yang bodih Diputar-putar Min masuk Air Itu secara ilmu fikihnya Seperti itu Diputar-putar Min masuk Air Jangan sampai terhalang Akeh Akeh Terhalang Air Itu kebanyakan Perempuan tapi diubah-ubah Cicik Mawan sudah masuk lebih spesifik lagi tentang cincin tadi yang dipergunakan oleh Nabi itu berupa apa cincinnya itu? cincinnya memiliki mata perak dari Etopia Habasyah dari Habasyah, dari Batu Waake Habasyah cincinnya Nabi terbuat dari perak tidak ada masalah mata cincinnya dari Etopia Habasyah itu ada fungsi sebagai stempelnya Nabi Muhammad terus pakai cincin itu dimana Nabi? di dalam Riyat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik karena khutaman Nabi SAW adalah cincin Nabi Muhammad SAW di dalam ini waasyarah ilal khinsiri beliau mengisarakan kepada jari khinsir khinsir itu itu ini kan boleh enggak ditaruh yang lain? boleh enggak ditaruh yang lain? misalnya di sini boleh enggak? boleh boleh tapi ada yang tidak boleh oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh di riwayat Sayyidina Ali ini Rasulullah SAW Rasulullah SAW melarangku agar aku tidak memakai cincin di jariku hadhi ini atau hadhi ini ini atau ini ada dua jari yang tidak boleh dipakai cincin kemudian Sayyidina Ali menunjuk kepada jari wusto wusto ini apa? tengah walati taliha dan sampingnya sampingnya ini itu juga sampingnya dan sampingnya kan simpen ya sampingnya tapi wafilah di dalam lihat yang lainnya waasyarah ilah sababati Sayyidina Ali menunjuk kepada jari telun telunjuk walati taliha dan sampingnya berarti ini ambil i jadi jari telunjuk dan jari tengah tidak boleh dipakai cincin boleh jari manis sudah benar bagus ya ya ada larangan pakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah bukan ngawur pakai cincin ada larangannya bereng masalah ada larangannya tidak masalah pakai cincin dimana saja masalahnya ada larangannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya boleh 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 ini sampai akhirnya pindah akhirnya pindah akhirnya pindah karena baru tahu ini hadih hadih sing dulu nggak tahu ya yang penting yang sedang nanti kan ngawal tapi ketika sudah ngerti ya sudah lah kita pakai yang dibolehkan ya ini di ini ya jari manis jari kelingking ibahamun boleh semuanya ini yang dua ini tidak boleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam semuanya semuanya yang jelas boleh saja gitu tapi nggak dianjurkan itu boleh karena kenapa dikatakan boleh nggak ada riwayat tapi dikatakan boleh karena nggak ada larangannya yang dilarang hanya dua ini saja jadi hukumnya makruh membawa masuk sesuatu yang ada nama Allah asma'ul husna atau nama sifat-sifat Allah ke tempat buang hajat makruh para ulama mengatakan makruh nggak sampai kepada haram dibenci saja makruh karena Nabi tidak ada nas yang mengharamkan itu sekedar perbuatan Nabi meninggalkan tidak bisa menjadi haram makruh namun para ulama sepakat jika yang dibaham masuk ke kamar mandi itu ayat Al-Quran ha? haram karena itu terlalu muli mulia ha? haram iya berapa HP kan berapa HP tidak masuk ini masuk repot sampai nyekel HP kok ke dunia butuh bareng ya jadi alifiki mengecualikan juga ya jika ada kepentingan seperti takut dicuri ini takut dicuri atau takut lupa ini lupa uangnya misalnya pelupa ya maka dibaham masuk masih boleh ini termasuk menurut sehul islam mengatakan uang dirham yang ada tulisan nama Allah namun dibungkus di dalam dompet maka tidak mengapa jadi kadang-kadang di dalam duit itu tulisannya kalimatnya Asma'ul Husna juga maka tidak apa-apa dibawa dimasukkan dompet duit itu maka tidak apa menurut sehul islam ini Al-Quran Al-Quran masak takut dicuri ya dicuri masak Al-Quran dicuri Al-Quran tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa dicuri jadi Al-Quran tidak ada alasan takut dicuri tidak ada jadi diantara kesimpulan hadis ini ini adalah bahwa laki-laki boleh pakai cincin soalnya bukan emas ya soalnya bukan emas ada larangan tersendiri di dalam bab tersendiri tentang laki-laki haram pakai emas dan haram pakai sutra tapi saya ingin sutra itu ini pondok pesantren yang keren ini sutra yang sutra malah ngetrend padahal aneh ya kenapa para tokohnya mereka ulamanya mereka tidak melarang padahal sutra itu kan waktu itu dia lupa karena karena gaya hidupnya seperti itu mereka lupa orang mahal jadi ini 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta dari sutra itu dipakai yang ngangguk yang ngangguk tokoh-tokoh itu mereka berceramah karena aneh padahal dilarang oleh Nabi Muhammad kecuali ada penyakit gatel penyakit gatel seperti Abu Bakar pakai sutra menggap sutra itu tidak berpengaruh bahkan menjadi obat untuk penyakit gatel untuk penyakit gatel mereka sudah gatel mereka ngetrend ini harga harga mahal padahal rumah tanya malah hangel tidak kena seteliko tidak kena di kucek ya malah hangel jadi yang hangel tidak kuali kalau orang biasa ini itunya izinkan tidak tidak kulit him gua vin dua tua tanda datar kemurah sudah enak ditambah hati semuanya ini doanya Nabi Muhammad s.a.w mulanya ini ketika akan masuk orang yang menjiru ini akan masuk karena meskipun itu meskipun sabda Nabi ketika telah masuk ketika telah masuk berarti ini menjiru ketika adalah Nabi Muhammad s.a.w ketika telah masuk tempat buang hajat beliau berdoa Allahumma ini awdibika minal hubuti wal obaizu malasalaka perang kenapa kenapa di artikan akan karena di riwayat yang lain ada yang menjelaskan akan masuk bukan setelah masuk dan juga bukti dari dalil arkwane dalam ala dhabul mufraat diterangkan yakni Nabi ketika hendak memasuki lokasi buang hajat sehingga hendaknya bukan telah masuk balu berdoa Allahumma itu kemudian dikuatkan lagi ayat Al-Quran maka ketika kamu telah membaca Al-Quran maka ketika kamu telah membaca Al-Quran maka berlindung berarti berarti pemahamannya tidak ketika akan membaca Al-Quran maka berlindung kepada Allah dari setan yang terkutu berarti Bismillahirrahmanirrahim ini menerjemahkannya Allahumma ini awdhu biramin abu-budu biwa ini gimana orang tak terjemah tapi ya terjemahnya jadi disini kok sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kejelatan dan barang-barang yang jelek sedangkan padamunya kami berlindung kepada Allah dari setan mati lagi dan perempuan memang ada dua makna ada dua makna di dalam di dalam bahasa Arab Allahumma ini awdhu bika minal khubuti wal-ba'is makna khubus makna khubus maknanya ada satu makna yang mengatakan keburukan khubus maknanya keburukan terus hubus khubus ini artinya ini artinya ini artinya ini artinya apa ya keji dan kotor keji dan berlindung kepadamu dari hal yang keji dan kotor dan kotor itu bisa diartikan secara letter lag seperti itu bisa namun apa keji dan kotor maksudnya sebenarnya setan namun di dalam keterangan para ulama keterangan para ulama khubus khubus itu setan laki-laki khubus itu setan perempuan yakni khubus itu jama jama khubus khubus jama khubus yang dikarep apa jin yang pertama jin laki-laki yang kedua jin perempuan jadi aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan godaan bisa pandangan bisa terserah gangguan bisa gangguan bisa karena apa ini kamar mandi itu tempat setan senangannya senangannya panggungannya jin setan jenis setan jin jenis setan jin jahat jin api enggak enggak di situ jin api ini masjid dia ibadah juga jenis 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 nakut-nakutiku setan meneh ya ini ketika jenis nakut-nakutiku dan menggoda setan meneh ketika ada malam melayu ketika adhan balik meneh meneh ketika komad dia melayu ketika komad balik meneh meneh tapi kalau jenis kalau ikut kelar wujudnya enggak 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 wala ta'ala alam ya mbak denger toskulong rarroh maraira ketok rarroh pokoknya urusan gaib ini ketok diketok bisa jadi dia kan nyamar macam-macam kan kalau terangkan jaman nabi terbuka jadi batasan untuk membaca dimana kan luas terbuka wala ta'ala alam ada ada yang terbuka memang ada yang tidak sebenarnya ketika di batang luas dia mencari tempat yang sunyi itu saja batasan wala ta'ala ya ada tidak semuanya terbuka cuma ada hatis-hatis yang menunjukkan nanti disini ada yang menunjukkan nabi pernah juga di tempat terbuka itu ada diperkirakan saja itu diperkirakan saja sesuai sesuai apa sesuai failing kita diperkirakan saja diperkirakan saja batasannya diperkirakan saja diperkirakan saja diperkirakan saja jadi nabi ini saja berlindung dari setan apalagi kita jangan dilupakan hati-hati menurunkan saja diperkirakan saja jempor dan lain sebagainya ada ada ureyan keterangan khatis ini kenapa kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan laki-laki dan perempuan tapi setelah kita membaca basmala dan tadi Allah Allah dengan membaca bismillah setan itu tidak bisa melihat kemaluan kita memang betul dia tidak bisa melihat Allah memberi satir tutup mulanya sampai apa yang ganti pakaian di teteh baca bismillah bismillah saya itu sering ya Ustaz ini kebelet bibis ya kelari di balik akhirnya sudah lepas semuanya saya tutup saya keluar lagi ya mau niput malah tapi tidak keluar itu sukar jadi ini diantaranya apa kesimpulannya ya kesimpulannya nabi saja berdoa minta perlindungan dari setan apalagi kita makanya diingat-ingat terus kemudian kesimpulan selanjutnya tempat-tempat najis dan kotor adalah tempat setan tempat setan berlindung dan tinggal di sana jadi setan tempatnya di tempat-tempat kotor dan najis jadi dengan membaca basmala insya Allah setan itu tidak akan melihat tidak bisa melihat pada manusia tidak bisa melihat aurot lah intinya karena setan itu katanya kalau kalau tidak membaca basmala tidak terbukup makanya dari menutup aurot itu kita bisa bisa menyenangi manusia melihat melihat alat kemalon iya bisa dan dia bisa bisa menselingkuhi bisa diselingkuhi setan bisa jadi nanti bisa jadi nanti masuk ke mimpi bisa jadi dia nyamar wujud menungso jaman nyamar nyamar wujudnya lagi bar matuh itu mulai meneng padahal bujudnya budal kemit ceritanya wujudnya kan kan jadi tempat-tempat kotor tempatnya setan makanya apa makanya diantaranya kita itu tidak boleh pakai kuku panjang jadi kita nggak boleh pakai kuku panjang karena tempat yang kotor tempatnya setan meskipun di dalam riwayat itu ada riwayat tentang kuku yang panjang tempat duduk setan tapi itu maknanya sohih karena tempat kotor tempatnya setan bahkan sampai batasnya kapan kita boleh tidak motong kuku sampai 40 hari ketika sudah 40 hari sudah dianggap tempat itu kotor makanya rumah-rumah meskipun nggak ada hadis rumah itu ketika sampai bensuwung atau kamar sampai 40 hari itu di di huni setan makanya jadi angker pokoknya batasannya sampai 40 hari makanya ini hadis itu dari Anas bin Malik juga rosulah bersabda malik berkata Sintan Anas bin Malik diberi waktu kita itu dalam memotong kumis memotong kuku mencukur bukul kemaluan mencabut bulu ketia ala natruka aksel min arba ina laylatan jadi kita tidak boleh lewat 40 hari di dalam memotong kumis kumis panjang sampai kapan sampai 40 hari lebih 40 hari harus dipotong ini lebih 40 hari termasuk itu dianggap kotor dilarang termasuk kuku lebih 40 hari dianggap kotor ini bisa menjadi tempat setan ketiak yang sampai 40 hari nyompros kotor bisa karena tempat kotor tempatnya setan mulanya bulu kemaluan juga jangan sampai lebih dari 40 hari tidak dipotong sama sekali ada batasan ada kebiasaan sahabat nabi muhammad diantara ibn abbas dan lain-lain mereka memotong kuku mencukur kumis cabut bulu ketiak mencukur bulu kemaluan mereka mempunyai tradisi itu setiap sepekan sekali hari jumat tradisi sahabat tidak ada hati susus tradisi sahabat nabi muhammad kita bisa mencontohnya setiap jumat kuku dan kumis dan lain sebagainya hati hati Allahumma ibn al-koyim mengatakan kata Allahumma itu sebagaimana kata bismillah sebenarnya Allahumma itu berarti ya Allah ia adalah bentuk doa yang segala nama-nama Allah dan sifatnya ada disitu termasuk disebut kapan Allahumma itu nyebut asma al-husna luar biasa kita disuruh berdoa dengan asma al-husna dengan Allahumma saja sudah mencukupi menurut ibn al-koyim sama artinya dengan berdoa sambil menyebut asma al-husna dan seluruh sifat Allah kenapa karena Allahumma yang menyebut Allah aku minta sesuatu ya Allah Allah nama lain dari Allah asma al-husna itu pada baik kita baca bismillah dengan menyebut nama Allah mana Allah 99 katut KKB enak enak tambah pahala lagi pahala baca itu tetap dipahalai lagi karena apa itu pahalai sesuai kadar amalannya amalannya tambah ganjarannya juga tambah tempat tempat yang ikhlas yang telah kata Al-Quran terserah tahu Al-Quran salah kapra iya terus al-fatihah termasuk kandungan dari seluruh Al-Quran jadi tempat tempat-tempat yang buruk berarti tempatnya setan ada pun tempat yang baik adalah tempat malaikat itu diantara kesimpulannya cara ini cara ini disobong disobong dibacakan Quran itu malah bagus artinya disobong dibuka lawang buka cendela disobong disip disaponi disobong intinya disobong disobong kalau masuk nanti salam bismillah assalamualaikum karena itu tinggal walaikum salam jadi rumah saya itu 15 tahun 13 saya masuk terus angker apa buatan iya karena tempat-tempat kosong seperti itu termasuk kamar-kamar kosong memang seperti seperti itu ada hadisnya itu ada hadisnya kalau orang kaya-kaya punya rumah tingkat tidak digunakan tempatnya setan justru roh dukun itu tempat kamarnya diwuru disini foto disobong setiap berapa hari datang mendor itu ritual malah dikaitkan rumah mulanya seperti itu terus hadis ini termasuk membuktikan keberadaan jin dan setan jadi barang siapa yang mengingkari maka dia termasuk kafir dan sesat ditambahkan mungkin ke dalun sampai ini tanya monggo bismillah itu itu dalil umum bismillah Allahumma ini awun dubika minal hubuti wal ba'is dalilnya umum dalilnya umum ini dalil bismillah Allahumma ini awun dubika minal hubuti wal umum ini segala sesuatu itu terputus ketika tidak dibacakan bismillah itu saja ada pun sampai Allahumma inna dubika minal hubuti wal ba'is juga bisa tidak sudah tidak 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 ada dalil khusus memang tapi dalil du'a itu itu dalil umum ini segala sesuatu akan terputus ketika tidak dibacakan bismillah iya memang berarti itu tapi juga berlaku pula untuk bulan yang lain bulan masehi juga masuk karena itu juga bukan sebenarnya bukan identik dengan nasrani sebenarnya karena tanggalan matahari itu juga tanggalan matahari saja karena itu juga dipakai apalagi kita yang disini itu juga dipakai jadi setiap dulu tanggalan masehi dan juga tanggalan hija semuanya dipakai ada pun yang lebih khusus memang ke hijriah terus bagaimana lagi kalau sampun kita mudah-mudahan di tahun ini di tahun masehi yang baru ini kita diberi keselamatan iman islam diberi selamat dari gangguan setan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh